Snack satu ini terinspirasi dari jajanan Korea yaitu Corn Dogs Tapi karena ini menggunakan roti tawar, jadi mari kita sebut saja Crispy Cheese Sandwich Bahannya simple dan cara buatnya pun mudah, hasilnya enak banget Yuk cobain Pertama, pecahkan telur, tambahkan susu cair, garam, merica dan kaldu bubuk Setelah itu remas-remas mie instan sampai berbentuk serpihan kecil seperti ini Sekarang mari kita buat sandwichnya Ambil selembar roti tawar, beri isian keju mozzarella, lalu tutup lagi dengan selembar roti dan rekatkan pinggirnya seperti ini Jika sudah, celupkan roti tawar ke dalam kocokan telur, lalu balur dengan mie instan sampai rata Teman-teman bisa langsung mengoreng sandwich ini dengan minyak Tapi karena lagi mengurang konsumsi minyak, jadi aku goreng menggunakan 6-in-1 air fryer IL-200A dari Idealife Teman-teman bisa langsung letakkan sandwichnya di atas deeper basketnya Lalu masukkan ke dalam air fryer dan masak selama kurang lebih 15-20 menit Dalam proses ini, teman-teman tidak perlu membolak-balik sandwichnya ya Karena tanpa dibalik pun, sandwichnya sudah matang merata sampai ke bagian bawahnya Jangan khawatir juga jika ada sisa makanan yang terjatuh Karena cukup mudah membersihkan air fryer ini Tinggal tarik saja dari luar lalu bisa dicuci seperti biasa Praktis ya, selamat mencoba!